Senyum sukacita terpancar dari wajahnya. Gadis kecil ini telah menyelesaikan proses belajar di Paut, dan sekarang sudah naik ke tingkat SD. Iya, gadis kecil ini bernama Ecclesia Eci Saputri, yang biasa disapa Eci. Eci merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, dan saat ini dia hanya tinggal bersama ibu dan kedua kakaknya. Ayahnya meninggal saat dia masih berusia 4 bulan. Hidup yang susah pun tidak membuat Eci menyerah dengan keadaannya. Dia sangat bersemangat dan tekun dalam belajar, sehingga kini dia sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Ibunya sangat bersyukur dengan kehadiran tangan pengharapan di desa ini. Apa kabar? Lupa berbaca. Yes, yes, yes. Jangan di atas, tangan di bawah, di atas, di bawah, berputar lah. 1, 2, 3, 4, 5, Kehadiran feeding L-Ring Center di Tanah Kapu telah membawa dampak positif bagi anak-anak di sini. Perkembangan yang baik terjadi kepada setiap anak. Mereka sudah dapat belajar bersama guru yang kompeten, kreatif, dan sabar. Makanan tambahan bergisi seperti susu dan biskuit pun diberikan, sehingga mereka semakin bersemangat dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Loring Center di Tanah Kapu, Sumba Barataya. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Sudah satu setengah tahun, Christo menjadi guru di FLC Tainino Timur Tengah Utara. Suka duka telah Christo lalui saat mendampingi anak-anak. Dan mengajar anak-anak yang berbeda karakter tentulah butuh sebuah perjuangan. Kesabaran dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai guru pedalaman. Karena kesabaran dari Christo yang membuat dia dan anak-anak menjadi lebih dekat. Dan kreativitasnya dalam mengajar membuat setiap anak lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Halo, saya Christo, guru pedalaman keayasan tangan pengarapan. Hari ini saya akan pergi mengajar dari rumah ke rumah. Dan hari ini jadwalnya di rumahnya Aprilia Banu atau biasa di sahapan ini. Di sini kenapa harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengajar? Karena situasi pandemi ini di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk anak-anak belajar di rumah. Yaitu belajar secara online. Namun, apa boleh buat bagi kita yang di pedalaman seperti ini? Tidak ada sinyal, tidak ada listrik sehingga membuat kita guru-guru. Mau tidak mau, kita harus kontrol anak belajar di rumah. Yaitu kita melakukan pembelajaran langsung terhadap anak di rumah. Walaupun masih dalam situasi pandemi ini. Karena di sini anak-anak tidak bisa belajar secara online. Ya, di sini terlihat kelas kita. Ruang-ruangannya masih tertutup semua karena anak-anak masih diliburkan. Dan saya akan berangkat ke rumahnya Neni. Ayo, kita berangkat. Saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Mengajar dari rumah ke rumah pun tetap dilakukan oleh Christo tanpa perah mengeluh. Perjalanan yang harus dia tempuh dengan perjalanan kaki tidak membuatnya menyerah. Dan dia tetap melakukannya dengan penuh sukacita. Karena dia sangat ingin membantu anak-anak di pedalaman terbebas dari buta huruf, bisa berhitung, dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, Christo juga mengajarkan mereka untuk percocok tanam yang benar. Seperti membuat bedeng, membuat pupuk, menanam tomat, cabai, terong, dan pariah. Alhasil, sebulan kemudian mereka sudah dapat panen tomat, cabai, terong, dan pariah. Hasil dari panen itu, dia bagikan ke anak-anak untuk dibawa pulang, sehingga mereka bisa menikmati bersama keluarganya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik oleh setiap orang tua. Walaupun mereka tidak dapat belajar di sekolah, tapi guru dapat berkunjung ke rumah mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Tainino, Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohannes Christianus. Saksikan tayangan jurni Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Christianus dan di live Instagram Henny Christianus. Pelayanan doa dan counseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa counseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id.gmail.com Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertemu bersama. Bagi bapak-bapak saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohannes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam Natal Impact Family melalui Zoom hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis dan terbatas. Anda bisa mendaftar dengan mengisi form atau scan QR Code yang ada di layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia di mana Anda bisa mendapatkan firman Tuhan dan pujian yang memberkati. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening panggayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OPPO, Dana, Shopee, dan Link Anja. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Dan bagi saudara yang sudah bergabung jangan lupa untuk share link ibadah hari ini kepada teman dan keluarga sehingga mereka bisa diberkati juga. Saya berdoa ibadah hari ini memberkati dan melawat kita semua. Sebenarnya kita menyaksikan video penduduk sesama berkat bantuan Bapak Ibu sampai dengan Minggu ke-40. Kita bisa-bisa menolong buat mereka membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Demikian videonya. Dulu kita istilahnya ibu-ibu ini bisa sembari bikin apa, bisa. Sekarang kan terbatas, nggak bisa. Penghasilan juga udah nggak memungkinkan. Saya pun kan kerja. Beruntung ya, saya ini nggak apa, nggak dipotong gaji. Tapi yang lain-lainnya udah nggak ada. Ya, tapi kita bertahan karena ya memang semuanya kan seluruh dunia begini, ya kita harus nyadari, kita maklumi, ya kan. Ya, saya mengalami juga sih kemarin ini saya kena COVID-19 ya. Aduh, memang menderita. Bagaimana sudah saya diam sendiri? Isolasi mandiri lah di rumah gitu ya. Ada satu bulan sampai saya itu nggak masuk kerja. Ya, kita nyadari, kita ngerti. Memang dampaknya ini aduh, sangat luar biasa. Tapi kalau umum saya ya, saya nggak berkecil hati. Nggak mungkin Tuhan itu akan selalu bikin gini. Terus pasti ada perubahan. Saatnya nanti ada waktunya tepat buat Tuhan, pasti kita ada perubahan. Kalau ya masyarakat ya, secara umum ya, masyarakat sekarang itu kan susah bergerak. Ya, berjalan aja ke pasar aja, kita kayak, ya takut gitu loh. Tapi kalau secara pribadi, apa rumah tangga saya ya, memang ini sungguh besar itunya COVID ini. Satu, suami jadi nggak kerja. Anak-anak juga nggak kerja. Ya, kerja cuman, ya namanya, cuman kerja-kerja begitu aja ya. Jadi sekarang bapaknya jadi jualan telor lah di depan itu. Cuman gara-gara hujan, kita nggak ngakak. Pokoknya ya itulah, tahu lah sendiri. Kalau udah nggak kerja, nggak ada lagi pemasukan. Tapi puji Tuhannya itu, saya yang saya syukurin satu, pemerintah, gereja, lingkungan. Jadi rumah tangga saya bisa makan sampai hari ini. Dan satu, itu semua karena Tuhan. Atau berdoa aja sama Tuhan, siapa tahu nanti ada saatnya. Kita pikiran positif aja, nah saya gitu. Kita pikiran positif, makanya pengharapan sama Tuhan, saya gitu. Tapi kalau menghadapi masalah gini, ya orang bisa stres, ya kan. Makanya ada taman pengharapan ini, puji Tuhan, bersyukur sekali ya. Ya, bisa menjangkau ke seluruh pelosok, itu luar biasa. Nggak gampang kan. Nggak ada hubungan dengan kita, ya kan. Kita kan bisa ke sini, luar biasa. terlihat aja semua pada semangat. Kita tetap bersyukur aja lah, karena, apa dia bilang ya. Nggak bisa, apa yang bisa kita buat, mau teriak, mau apa. Pokoknya yang penting dia bilang, yaudah bersyukur. Makanya saya sekarang ini, yaudah bersyukur aja lah. Apapun Tuhan, kami percayalah. Pemeliharaan Tuhan, sempurna, itu aja. Menyerah, bukan pilihan. Ada rasa syukur, yang harus kita panjatkan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tim peduli sesama Tangan Pengharapan, kembali menyeluruhkan bantuan kebaikan, yang telah Bapak Ibu Donator berikan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan dana tunai bagi 72 kepala keluarga yang membutuhkan. Di minggu yang ke-40 ini, peduli sesama juga memberikan pinggisan kepada anak-anak, mulai dari umur 1 hingga 10 tahun. Anak-anak sangat ceria mendapat pinggisan yang telah dibagikan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak, 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.083 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti-yamuk, dan masker, 29.533 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.691 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 126 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pembayaran Elektronik lainnya atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih kepada para donator yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan hiasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati memucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu, sampai dengan Minggu ke-40, kita masih bisa memberikan bantuan bahwa mereka membutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Saya berdoa, setiap benih yang sudah tabur, Tuhan kembalikan beri perkeli ganda, dan terutama menguatkan mereka yang menerima bantuan dari tangan Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempromosikan Merchandise Tangan Pengharapan. Dalam Merchandise ini, kami komitmen untuk menyerahkan semua keuntungan bagi pendidikan anak-anak di Perdana Indonesia. Di mana kami ada model-model terbaru dan terkini, yaitu hoodie kaos unisex. Bisa laki, bisa perempuan, di belakang ada hoodie, dan bisa dipakai dalam udara sejuk maupun udara yang panas. Cukup nyaman, ada desain dan warna yang berbeda. Anda bisa dapatkan Merchandise Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Anda bisa follow di Instagram Positif by YTP, atau Batik Tangan Pengharapan, atau Anda bisa mengunggu kami juga di nomor telpon yang ada di Leher Kaca. Masih dalam promo, di mana Anda membeli dua kaos, Anda bisa mendapatkan satu buah CD, DVD, Michelle Liu, featuring by Edward Chance. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jack Lincoln Colossus siap melayani kita hari ini. Harapkan yang terbaik, lawatan Tuhan pasti akan terjadi. Di rumah kita masing-masing, di mana sudah berada, dan firman Tuhan dilainya oleh Henny Christianus. Dan sekali lagi, selamat bergabung, bosra yang baru bergabung Ibadah Impact Community. Enjoy the service. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang dalam Impact Community Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan, dan kita akan bersama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan yang sangat luar biasa, menyertai kita hingga hari ini. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu dasyat setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, Kau setia, Kau hebat, Kau luar biasa. Thank you Jesus. Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu Seumur hidupku melihat karyamu, Sungguh ajaib bagiku, Pertolongan menyata atasku, Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu Sungguh ajaib bagiku, Pertolongan menyata atasku, Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, teramat baik, Kasih-Mu Kasih-Mu Nyata di dalamku, Kau yang terbaik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, teramat baik, Yesus, teramat baik, Kasih-Mu Nyata di dalamku, Engkau yang terbaik, Oh, Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, teramat baik, Kasih-Mu Nyata di dalamku, Engkau yang terbaik, Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, teramat baik, Yesus, teramat baik, Kasih-Mu Nyata di dalamku, Engkau yang terbaik, Oh, 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 Bila kami menghitung kebaikan-Mu Tuh, Tidak dapat kami menghitungnya, Terlalu baik Engkau dalam hidup kami, Terlalu setia Engkau Tuhan, Tidak bisa kami membalas semuanya Tuh, Terlalu ajaib karyamu dalam hidup kami, Kami hanya ingin berterima kasih, Dan mengangkat pujian kami kepadamu, Engkau hidup, Engkau hebat, Engkau mulia, Dan tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun, Thank you, Yesus, Oh, Yeah, Dimana pun Anda berada, Mari angkat suaramu, Angkat tangan, Lift up your voice, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Terlalu baik, Kasihmu, Yeah, Yeah, Yang tadi dalamku, Engkau yang terbaik, Yesus, Kasihmu, Kau sungguh baik, Yesus, Selamat baik, Kasihmu, Ya, Yang tadi dalamku, Engkau yang terbaik, Kasih-Mu, nyata di dalanku Kasih-Mu, nyata di dalanku Kasih-Mu, nyata di dalanku Engkau yang terbaik Sampai selamanya We give you honor, Lord We give you praise We give you praise Thank you, Jesus Thank you for your grace Hallelujah Haleluya Kami angkat suara seumur hidup menyembatmu Kami angkat hati seumur hidup mengabdi bagimu raja Di atas segala raja Haleluya Dimanapun Anda berada, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan Just worship the Lord Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang jika Anda hitung akan kesulitan Mari naikkan syukur, naikkan pujian yang terbaik Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kau layak, kau layak kami tinggi kau Haleluya Selama lamanya Terima kasih Tuhan Haleluya We give you praise We give you praise Forevermore We give you praise Haleluya Mari kita persiapkan hati kita Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak kami mengucap syukur buat anugerahmu Tuhan Terima kasih buat pemeliharaanmu Berbicara lah buat kami Tumpahkanlah isi hatimu Roh kudus berikanlah roh hikmat dan wahyu Supaya kami boleh memahami firmanmu dengan bahasa yang mudah kami mengerti Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami Tolong hambamu Tuhan Karena sungguh tanpa engkau Hamba tidak mampu Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami Demi nama Yesus kami berdoa Amen Salam nama sejahtera bagi kita semua Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online Bersama Impact Community Indonesia Saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa sepanjang minggu ini Pasti setiap Anda baik-baik saja Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Hidup benar di masa sukar Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7-10 Dengan judul perikop Hidup orang Kristen Mari kita baca sama-sama Ayat ke 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersunggut-sunggut Ayat 10 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Rasul Petrus mengatakan bahwa Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Saya tidak tahu dengan saudara Tapi saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari Akhir di mana kita merasakan bahwa ini akhir jaman Tanda-tandanya begitu banyak Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini untuk tetap tenang itu sulit Hari-hari ini banyak orang jadi panik Karena keadaan tidak menentu Semua orang bertanya kapan pandemi berakhir Banyak orang bingung bagaimana harus bertahan hidup Beberapa pengusaha mengeluh bagaimana bisa mempertahankan usaha mereka Bagaimana untuk bisa terus menggaji karyawan mereka Bahkan banyak para jomblo pun bingung Karena harus jaga jarak Tidak bisa bersosialisasi Kapan ketemu jodohnya Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat yang ke-7 1 Petrus 4 ayat ke-7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Ayat ini bagi saya sangat profetik Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita panik Kita bingung Tidak tahu sampai kapan Pandemi selesai Dan ke depan bagaimana Tapi Firman Tuhan berpesan Supaya kita tetap tenang Dan tetap menguasai diri Orang yang panik itu tidak bisa berpikir jernih Jangan serabutan Tapi berjalanlah dengan iman Ada orang yang panik Begitu penghasilan tidak ada Lalu berusaha buat macam-macam Tanpa kalkulasi Saya mau bilang gini Jangan sampai kita serabutan Karena jangan-jangan Persediaan keuangan yang ada Malah kita habiskan untuk hal-hal yang Kita tidak perhitungkan Sebaiknya kita tetap tenang Dan kita tetap berserah sama Tuhan Tetap berusaha Berdoa Minta hikmat sama Tuhan Bagaimana kita bisa menghadapi Semua masalah kita masing-masing Dan yang pasti Jangan hilang iman Terus berharap kepada Tuhan Dalam Matthew 11 Ayat yang ke-6 Dikatakan Dan berbahagialah orang Yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Saya sedih juga dengar Beberapa orang percaya Malah kehilangan iman Di masa-masa sulit ini Saya dengar malah ada orang-orang Yang meninggalkan Tuhan Karena mereka kecewa Melihat pandemi Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Kehilangan usahanya Dan mereka kehilangan imannya Saya mau bilang gini Jangan jadi kecewa Dan meninggalkan Tuhan Di tengah-tengah kesulitan Saya percaya Ini adalah waktu Dimana Kasih kita kepada Tuhan Dan iman kita semua di uji Bukankah selama ini Kita sudah mengalami Begitu banyak kemurahan Tuhan Ayo Jangan putus pengharapan Jangan jadi kecewa Sama Tuhan Tetap tenang Dan tetap berdoa Artinya Kuasai diri kita Dan tetap berdoa Supaya kita Tidak putus pengharapan Saya percaya Tuhan itu Sumber hikmat Banyak orang Yang justru di tengah-tengah Kesulitan ini Menemukan jalan Yang luar biasa Saya ketemu Sama beberapa Teman-teman Yang memberi kesaksian Bahwa Di tengah-tengah Masa sulit ini Mereka menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan kasih karunia Yang melimpah Tuhan membuka Jalan yang luar biasa Bahkan Banyak yang terima Orderan Tidak ada henti Justru di tengah-tengah Pandemi Ayo jangan putus asa Terus berharap Sama Tuhan Tetap tenang Menghadapi Masa-masa sulit Di saat-saat ini Pesan Rasul Petrus Yang kedua Di dalam 1 Petrus 4 Dan ke-8 Dikatakan Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih Menutupi Banyak sekali dosa Ayat ke-9 Berilah tumpangan Seorang akan yang lain Dengan tidak Bersungut-sungut Pesan Rasul Petrus Yang kedua Adalah kita harus Hidup sungguh-sungguh Di dalam kasih Di akhir zaman ini Di masa-masa sulit Dimana banyak orang terjepit Dan semua serba sedikit Orang akan berusaha Menyelamatkan perahunya sendiri Dan menahan keuangan mereka Supaya mereka punya simpanan yang cukup Untuk bertahan Orang jadi egois Dan mengutamakan Kebutuhannya sendiri Karena semua serba sulit Orang-orang mulai lebih ngirit Dalam 2 Timotius 3 Yang pertama dikatakan Ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang Masa yang sukar Ad kedua Manusia akan mencintai Dirinya sendiri Dan menjadi Hamba uang Di masa sulit Saya menemukan bahwa Angka perceraian Itu selalu naik Pada tahun 1998 Ketika Indonesia mengalami krisis Di tahun itu Banyak terjadi perceraian Banyak istri-istri Yang meninggalkan suaminya Pergi ke luar negeri Saat-saat ini juga Di berita kita dengar Bahwa Angka perceraian juga naik Tidak sedikit Suami-istri yang bertengkar Karena uang Kekerasan rumah tangga Terjadi di mana-mana Suami pusing Karena penghasilan berkurang Dan sementara istri Teriak-teriak Dan malah menekan Karena butuh bayar kontrakan Butuh makan Butuh biaya hidup Uang sekolah anak Dan sebagainya Saya percaya Hubungan itu diuji Justru lewat kesulitan Hubungan kita diuji Justru di tengah-tengah Masa sulit Waktu uang banyak Semua baik Fisik sehat Cinta pasangan kita Belum benar-benar teruji Tapi ketika Hal-hal itu tidak ada Kemurnian cinta pasangan kita Itu baru teruji Banyak yang Kehilangan pasangannya Di tengah-tengah Masa sulit Membuktikan bahwa Ketika mereka menikah Cuma mau enaknya saja Padahal dalam janji nikah Kita berkata Dalam suka maupun duka Dalam Susah maupun senang Dalam sakit maupun sehat Saudara tahukah Masa sulit adalah Waktu yang tepat Untuk Menemukan yang terbaik Saya kasih contoh Sahabat yang terbaik Itu ditemukan di masa sulit Orang-orang yang masih Tetap bersama kita Di masa sulit Itu sahabat terbaik Yang tidak cuma Mau dekat sama kita Hanya karena ada maunya Pasangan yang setia Itu dibuktikan Justru di masa sulit Suami Istri yang tetap Sehati Tetap sepakat Tetap saling Menguatkan Di masa-masa sulit Ketika sakit Tetap ditemani Tetap diurusin Itu justru yang Terbaik Investasi terbaik Juga ditemukan Di masa sulit Sekarang ini Kita tahu bahwa Beberapa investasi Justru kehilangan harga Turun harga Saat-saat ini Dibuktikan Apa investasi terbaik Justru di masa sulit Dia tidak Kehilangan nilainya Kemudian Bisnis terbaik Juga ditemukan Di masa sulit Kita bisa lihat Beberapa bisnis Tetap bertahan Karena dibutuhkan Bahkan Banyak yang Kebanjiran order Dan tender Justru di masa-masa sulit Staff terbaik Pegawai yang terbaik Juga ditemukan Di masa sulit Ketika Perusahaan Sedang mengalami krisis Akan Muncul Perbandingan Antara Staff yang Kurang baik Dengan yang terbaik Karena yang akan Bertahan kerja Yang tidak akan Kena rendan dan Si Adalah yang Paling dibutuhkan Paling dipercaya Dan yang paling Excellent kerjanya Saya percaya Bahwa Masa sulit itu Menjadi alat Penguji Untuk Nilai Dan karakter Seseorang Seperti api Itu Memurnikan Demikian juga Masa-masa sulit itu Memurnikan Karakter kita Dan nilai kita Mudah menyerah Nggak kita Tetap bersyukur Nggak kita Punya iman Nggak kita Apakah di tengah-tengah Masa sulit ini Kita menyalahkan Keadaan Atau kita Memperbaiki Diri kita Meningkatkan Nilai kita Tetap positif Nggak kita Masa-masa sulit Membuktikan Semuanya Saya bersyukur Justru di Awal pandemi Ketika kami Sendiri Kesusahan Tuhan itu Malah menggerakkan Hati saya Dan Jojo Untuk menabur Dan menolong Hamba-hamba Tuhan Yang kehilangan Income Dan juga Keluarga-keluarga kami Yang mengalami Kesusahan Saya bersyukur Justru Di masa pandemi Dimana kami Sendiripun Sulit Tuhan itu Naruh di hati saya Untuk peduli Sama orang-orang Yang mengalami Kesusahan Di masa pandemi Saya jadi ingat Di awal Saya merintis Pelayanan Tangan pengharapan Tuhan memberikan Ayat ini kepada saya Galatian 6 Ayat 9 Janganlah kita Jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila Sudah datang Waktunya Kita akan menuai Jika kita Tidak menjadi Lemah Awalnya Saya mikir Kita sendiri Aja sulit Kita aja Nggak tahu Apakah yayasan Masih ada yang support Masih ada yang donasi Sementara Gaji guru Harus tetap berjalan Sementara Anak-anak di pedalaman Meskipun Nggak bisa sekolah Untuk Makan di sekolah Kami membagikan beras Satu keluarga Lima kilo Setiap bulan Ke seluruh Indonesia Saya dan cucu Bergumul Kok Tuhan Malah taruh di hati kami Untuk membuat Semua program baru Di tengah-tengah Masa sulit Yaitu peduli sesama Justru saya Jadi ngerti Bahwa Kasih kita itu Di uji Ketika kita Di tengah-tengah Masa sulit Kita nggak hanya Fokus sama Kesusahan diri kita sendiri Tapi kita masih bisa Peduli sama orang lain Orang-orang yang Meskipun hanya punya sedikit Mereka yang Sedang sulit Tapi mereka bangkit Untuk menolong Orang-orang lain Di masa sulit Adalah orang-orang yang terbukti Memiliki kasih Dan kepedulian Kepada sesamanya Saya bersyukur Di Tangan pengharapan Sampai dengan Minggu ini Kami sudah menolong Puluhan ribu orang Dalam pemberian Sembako Dan makanan Siap saji Saya bersyukur Anugerah Tuhan itu Memampukan kami Untuk terus jadi Saluran berkat Di tengah-tengah Masa sulit Rasul Petrus Memberi pesan Supaya kita Semakin sungguh-sungguh Mengasihi Di tengah-tengah Akhir jaman ini Supaya kita Malah memberikan Tumpangan Seorang dengan Yang lain Dengan tidak Bersungguh-sungguh Artinya Kita harus Semakin Mengasihi orang Dan punya ruang Untuk Peduli sama orang lain Tanpa harus Bersungguh-sungguh Saya bersyukur Justru di tengah-tengah Masa sulit ini Tuhan mengajarkan kami Tentang kasih Yang terakhir Apa yang Dipesan Rasul Petrus Dari ayat ini Di ayat 1 Petrus 4 Ayat 10 Dikatakan Layanilah Seorang akan Yang lain Sesuai dengan Karunia Yang telah Diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus Yang baik Dari kasih Karunia Allah Di tengah-tengah Masa sukar ini Jangan berhenti Melayani Teruslah giat Dalam pekerjaan Tuhan Terus layani Jiwa-jiwa Kita Tidak perlu Khawatir Dengan Ajal Yang mungkin Datang menjemput Karena Kalau kita Fokus Hidup kita Berbuah Kita melakukan Apa yang Tuhan Mau buat hidup kita Dan kita Jadi hamba Yang bisa dipercaya Dengan Setiap apapun Yang Tuhan Berikan sama kita Saya yakin Kapanpun Tuhan Jemput kita Kita siap Karena kita Sedang sibuk Mengerjakan Apa yang Tuhan Mau buat hidup kita Masing-masing Pastikan Kita memakai Semua berkat Dan talenta Yang Tuhan Titipkan kepada kita Untuk melayani Tuhan Selama masih ada Kesempatan Saya Sangat-sangat Tersentuh Waktu saya baca Ayat ini Matius 24 Ayat 45 Dikatakan gini Siapakah hamba Yang setia Dan bijaksana Yang diangkat oleh Tuhannya Atas orang-orangnya Untuk memberikan mereka Makanan pada waktunya Berbahagialah Hamba Yang didapati Tuhannya Melakukan Tugasnya itu Ketika Tuhannya itu Datang Ingat akhir jaman Bicara soal Kita harus siap Menantikan Kristus datang Untuk yang kedua kali Jangan sampai ketika Tuhan datang Tuhan mendapati kita Gak mengerjakan apa-apa Di tengah-tengah Masa sulit Di tengah-tengah Pandemi Kita gak bisa Kemana-mana Semua orang terlena Di rumah aja Malah sibuk Nonton film Korea Tenggelam dalam film-film Netflix Yang begitu banyak Sibuk Ini dan itu Lalu melupakan Apa yang biasanya dilakukan Karena gak bisa pergi ke gereja Karena gak bisa pergi keluar rumah Akhirnya semua berhenti melayani Karena semua serba online Ayo jangan berhenti melayani Tuhan Harusnya di hari-hari akhir ini Kita harus makin giat melayani Dikatakan siapakah hamba yang setia Dan bijaksana Yang diangkat oleh Tuhannya Atas orang-orangnya Untuk memberikan mereka Makanan pada waktunya Saya tersentuh akhirnya itu Karena Di tengah-tengah Masa sulit ini Saya pikir Saya sama Jojo Kami udah gak ada jalan Kami mesti bagaimana Baru aja Tuhan Kasih visi Untuk bangun Sepuluh sekolah berasrama Untuk melahirkan seribu pemimpin Buat Indonesia Tiba-tiba pandemi datang Beberapa partner Yang adopsi program-program kami Dan center-center kami Beberapa terpaksa berhenti Ada juga gereja yang berhenti support Karena mereka Kehilangan income Gak ada kebaktian Gak ada persembahan katanya Ada juga restoran-resoran yang tutup Sehingga gak bisa memberikan lagi Komitmennya Kami sangat mengerti Kami tidak menyalahkan siapapun Tapi di satu sisi Yayasan seperti kami Yang sungguh-sungguh berharap Dari kemurahan Tuhan Dan lewat donasi Orang-orang yang peduli Kami sendiri gak tahu Mesti bikin apa Saya sama Jojo Yang biasanya Nenteng-nenteng merchandise Kemana-mana Dan begitu pelayanan dibatal Dan kami gak bisa kemana-mana Saya pikir Apakah kami harus berhenti Kasih makan Kami bersyukur sama Tuhan Sangat-sangat bersyukur sama Tuhan Tuhan itu sangat baik Dan dia sangat luar biasa Kalau kita Tetap giat melayani Kita gak putus pengharapan Kita terus berharap sama Tuhan Ini yang saya lakukan Saya cari Tuhan Sungguh-sungguh Dan minta hikmat Sama Tuhan Apa yang harus kami lakukan Dan Tuhan buka jalan Dan yang luar biasa lagi Di saat kami sendiri kurang Kami sendiri Pas-pasan Tuhan malah gerakan hati kami Untuk nolongin keluarga Dan teman-teman yang kesusahan Dan kami taat lakukan Dan ketika yayasan juga Kehilangan begitu banyak donasi Kami Tidak berhenti memberi makan 5.000 anak di Indonesia Dan kami tetap harus gaji Semua guru Dan puji Tuhan Tidak ada staff kami Yang kami potong Gajinya Dan Tuhan itu luar biasa Tuhan memberikan Pembelaan Dan penyertaan Yang luar biasa Kita ini cuma hamba Yang dipercaya Untuk mengelola Ayo jadi hamba Yang setia dan bijaksana Jangan sampai Kita terlalu khawatir Sehingga kita Lupa Berharap kepada Tuhan Kita bilang kita beriman Tapi sebenarnya Kita khawatir juga Yuk mari lagi Sungguh-sungguh Percaya kepada janjinya Dia setia Terus giat melayani Tuhan Dan jangan berhenti Untuk mengasihi sesama Saya melihat Pembelaan Tuhan Itu kerennya Luar biasa Waktu saya transfer Bantuan untuk Orang tua saya Mami saya bilang Jangan Kamu sendiri butuh Kamu sendiri perlu Kamu sendiri Tidak bisa pelayanan Tapi luar biasa Saya Tahu Sebagai anak Saya harus bantu Orang tua saya Kami sepakat Kami bantu Orang tua kami Dan begitu saya bantu Mami saya Tuhan kembalikan Lewat orang-orang lain Kami lihat Tuhan kembalikan Apa yang Kami tabur Tuhan kembalikan Saya gak lagi Ngajarin saudara Untuk berhitung Untung rugi Ataupun menabur Karena ada maunya Tapi saya mau kasih tahu Kalau kita taat Sama firman Tuhan Tuhan itu Lebih peduli Sama hidup kita Jangan menyerah Di tengah-tengah Masa sulit Bersyukurlah Tuhan tuh Gak pernah tinggalkan kita Seperti layaknya Hubungan suami-istri Diuji Justru di tengah Masa sulit Apakah Istri masih setia Sama suaminya Atau mengeluh Dan malah menekan terus Atau sebaliknya Kita tetap bersyukur Kita tetap dukung Suami kita Saya bilang Sama Jojo Meskipun kamu Gak bisa kasih saya Support seperti biasanya Untuk keluarga kita Tapi saya lebih suka Jojo lebih banyak di rumah Bagi saya Jojo jauh lebih penting Daripada semua uang Yang dia bisa kasih sama saya Dan saya ingin bilang Sama Tuhan juga Kita harus begitu Bahwa Tuhan itu Lebih dari segalanya Bahwa Tuhan Jauh lebih penting Dari semua berkat Yang dia bisa beri Buat kita Hari-hari ini Iman kita diuji Hari-hari ini Kasih kita diuji Ayo jangan hilang iman Jangan putus pengharapan Terus berharap sama Tuhan Terus mengasihi sesama Dan teruslah giat Melayani Tuhan Saya percaya Pembelaan Tuhan Akan datang Buat hidup setiap kita Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami terlalu yakin Kepada kasih setiamu Yang luar biasa Bahwa pencobaan-pencobaan Yang kami alami Tuhan Tidak akan melebihi Kekuatan kami Bahwa Engkau Tuhan Yang setia Dan adil Yang pasti akan memberikan Jalan keluar Bapak kami percaya Bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang yang Mengasihi Tuhan Dan yang terpanggil Sesuai dengan rencana Jadikan kami hamba-hambamu Yang setia Tuhan Dan bijaksana Supaya kami Tidak Takut Untuk terus Menabur Terus mengasihi Dan terus melayani Kami percaya Bahwa Tuhan lah Yang menyediakan Semua yang kami butuhkan Tuhan tidak akan Tinggalkan kami Kami yang masih punya Simpanan banyak Tapi mengeluh Karena kehilangan income Ampuni kami Biarlah Tuhan Kami boleh belajar Bersyukur Dengan seberapapun Yang kami punya Tuhan Mungkin kami kehilangan Uang Mungkin kami kehilangan Penghasilan Asalkan kami Jangan kehilangan Tuhan Terima kasih Bapak Bagi-Mulah Segala-galanya Demi nama Yesus Kami berdoa Amen Saya percaya Kita semua sudah Diberkati firman Tuhan Sama Keheni Christianus Hidup benar Di masa sukar Yang pertama Menguasai diri Dan tetap tenang Yang kedua Hiduplah sungguh-sungguh dalam kasih Dan yang ketiga Teruslah giat Melayani Tuhan Firman Tuhan yang memberikan Kekuatan dan Inspirasi Dalam kesempatan ini Kami ingin memberikan pengumuman Mari bergabung Dalam Ibadah Impact Komuniti Indonesia Besok Minggu Tanggal 29 November Jam 10 pagi Waktu di Sebagian Barat Personship akan dilahirkan oleh Jacqueline Kolose Mari bergabung juga Dalam Ibadah Impact Komuniti Indonesia Hari Sabtu depan Tanggal 5 Desember Jam 6 sore Waktu di Sebagian Barat Dan hari Minggu depan Tanggal 6 Desember Jam 10 pagi Waktu di Sebagian Barat Personship akan dilahirkan oleh Frankie Kunchoro Dan Fiona Pais Sepanjang bulan Desember Personship Impact Komuniti Indonesia Akan menyanyikan lagu-lagu Nata Sepanjang bulan Desember Kita akan dilahirkan Personship oleh Wawan Yap Jeffy Rambing Edward Chance Jacqueline Kolose Bobby Fabian Frankie Kunchoro Fiona Pais Yang akan memberkati kita Jangan lewatkan Dan share Link Ibadah Impact Komuniti kepada yang lain Agar mereka pun Ikut bisa merasakan Celebration Nata Bagi saudara yang ingin Bergabung dalam Ibadah Komsel Impact Komuniti Indonesia Semua komunitas Dimana kita bisa Bertunggu bersama-sama Anda bisa Mengisi link form Pendaftaran yang ada Di layar kaca Mari bergabung juga Dalam Fellowship Natal Impact Komuniti Indonesia Hari Sabtu depan Tanggal 5 Desember 2020 Jam 2 sore Waktu di sebagian barat Tempat terbatas Pendaftaran gratis Hanya dengan mengisi Registration form Atau scan QR code Yang ada di layar kaca Atau Anda bisa menghubungi kami Di nomor telepon 0811 977 77 45 Kita akan merayakan Nata bersama-sama Secara online Find us And subscribe Youtube Impact Komuniti Indonesia Karena lewat Youtube ini Kita akan banyak sekali Menerima firman Tuhan Dan juga press worship Yang akan memberkati kita semua Bagi saudara yang diberkati Lewat ibadah Impact Komuniti Indonesia Dan bagi saudara yang ingin Memberikan donasi Bagi pendidikan Anak-anak pedala Indonesia Anda bisa memberikan Persembahan Dan donasi Bapak Ibu Pada nomor rekening Yang ada di layar kaca Setulus hati Mujakan banyak terima kasih Atas support dan dukungan Bapak Ibu Memperluas kerajaan Allah Menolong mereka Yang membutuhkan Dan Tuhan Mengembalikan Perlipat Kali-kali Anda Mari kita bersatu hati Untuk kita berdoa Bersama-sama Bapak di surga Kami bersyukur untuk ibadah Tuhan menyertai Dari awal pertengahan Sampai akhir Segala kemuliaan Kami kembalikan Pada Tuhan Terima kasih Buat umatmu Yang telah hadir Engkau boleh menolong Agar umatmu Mendapatkan kekuatan Dalam menghadapi persoalan Mari sembuhkan yang sakit Engkau sanggup melakukan Yang obat Tidak bisa lakukan Biar bilur-bilur Menyembuhkan Setiap umatmu Yang sedang sakit Saat ini juga Kami katakan Penyakit Engkau gak punya tempat Kau keluar Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Umatmu yang sedang Saat ini dalam Menghadapi kekurangan Penyediaanmu Boleh turun Memberkati umatmu Mereka membutuhi pasang hidup Biar Tuhan memberikan yang terbaik Mereka yang Sedang Saat ini Persiapkan menikah Biar Tuhan juga Membantunya Buat mereka yang membutuhkan keturunan Biar Tuhan memberikan keturunan yang terbaik Dari Tuhan Mereka yang butuh pekerjaan Biar Tuhan memberikan pekerjaan Yang terbaik untuk mereka Mereka butuh usaha Biar Tuhan memberikan hikmat Untuk mereka bisa menjalankan usaha Mereka saat ini rumah tangga Dalam keadaan dingin Biar Tuhan boleh pulihkan Sehingga rumah tangga mereka Boleh kembali menjadi hangat Dan kuat Dan harmonis Terima kasih Dan setiap umatmu juga Kami minta Biar Tuhan Membantu Untuk bisa melewati Kemenangan demi kemenangan Untuk mereka bisa berjalan From glory to glory Sukses to sukses Victory to victorious Saat ini kami juga berdoa Untuk bangsa dan negara kami Biar Tuhan melindungi Dan menjaga bangsa kami Dari penambahan COVID-19 Agar bisa dikendalikan Berikan hikmat Buat pemimpin kami Supaya mereka Diberi kesehatan Dan sukacita Untuk memerintah Dan memajukan ekonomi Dan menstabilisasi Politik Indonesia Berkati gara depan Tim medis yang selalu menolong Pasien yang kena COVID-19 Tuhan lindungi dan jagai Melayani pasien dengan sukacita Pasien ditolong pun cepat sembuh Di dalam nama Yesus juga Memberkati Buat setiap donator Impact Kompeti Indonesia Dan yayasan Mengharapan Setiap benih yang mereka tabur Tuhan kembalikan Sekarang mereka makin Diberkati dalam usaha Baik dalam karir Sehatan selalu dijaga Tuhan Rumah tangga harmonis Anak-anak Hormat pada orang tua Mereka Boleh berhasil Dalam studi mereka Cita-cita mereka jadi kenyataan Juga Tuhan boleh Memakai mereka Dalam pelayanan Semakin berdampak Sehingga nama Tuhan Makin dimuliakan Mari kita Kedua tangan kira Dan pandang wajah Bapak di surga Kiranya Tuhan Memberkati engkau Berlimpa-limpa Memperluas Daerahmu ke kanan-kiri Mengangkat karimu tinggi-tinggi Kiranya Tuhan Melindungi kau Di segala malapetaka Sakit-penyakit Bahkan COVID-19 itu sendiri Dan kiranya Berkat yang ada di bawah bumi Muka bumi Bahkan di atas bumi ini Terculam melimpa-limpa Dalam hidupmu Sehingga hidupmu Kaskedari berkati Tapi jadi berkat Bagi banyak orang Hama matraikan Dengan firman Kasih karuniamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan Amin Terima kasih Anda telah bersama Dengan Impact Komuniti Indonesia Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Karena orang semangat Bisa terus melalui Masa-masa yang sukar Sampai ketemu besok Tuhan Yesus memberkati Have a good weekend I will enter his cave With thanksgiving in my heart I will enter his cave With praise I will say This is the day That the Lord had made I will rejoice For he has made me glad Everybody say He has made me glad Oh, he has made me glad I will rejoice For he has made me glad He has made me glad Oh, he has made me glad I will rejoice For he has made me glad I will enter his cave With thanksgiving in my heart I will enter his cave With praise I will say This is the day That the Lord had made I will rejoice For he has made me glad Everybody say He has made me glad Oh, he has made me glad I will rejoice For he has made me glad He has made me glad Oh, he has made me glad I will rejoice For he has made me glad Oh, yeah I will rejoice For he has made me glad Dulu kita istilahnya ibu-ibu ini bisa sembari bikin apa, bisa. Sekarang kan terbatas, nggak bisa. Penghasilan juga udah nggak memungkinkan. Saya pun kan kerja. Beruntung ya, saya ini nggak apa, nggak dipotong gaji. Tapi yang lain-lain udah nggak ada. Ya tapi kita bertahan karena ya memang semuanya kan seluruh dunia begini. Kita harus nyadari, kita maklumi, iya kan. Ya saya pengalami juga sih kemarin ini saya kena COVID ya. Aduh memang menderita bagaimana sudah saya diam sendiri. Isolasi mandiri lah di rumah gitu ya. Ada satu bulan sampai saya itu nggak masuk kerja. Ya kita nyadari, kita ngerti memang dampaknya ini aduh sangat luar biasa. Nah tapi kalau umum saya ya, saya nggak berkecil hati. Nggak mungkin Tuhan itu aku akan selalu bikin gini terus. Pasti ada perubahan. Saatnya nanti ada waktunya, tepat buat Tuhan, pasti kita ada perubahan. Kalau ya masyarakat ya secara umum ya masyarakat sekarang itu kan susah bergerak. Ya berjalan aja ke pasar aja kita kayak ya takut gitu loh. Nah tapi kalau secara pribadi apa rumah tangga saya ya memang ini sungguh besar itunya COVID ini. Satu suami jadi nggak kerja, anak-anak juga nggak kerja. Ya kerja cuman ya namanya cuman kerja-kerja begitu aja ya. Jadi sekarang bapaknya jadi jualan telor lah di depan itu cuman gara-gara hujan kita nggak. Pokoknya ya itulah tau lah sendiri, kalau udah nggak kerja nggak ada lagi pemasukan. Tapi puji Tuhannya itu saya yang saya syukurin satu pemerintah, gereja, lingkungan. Jadi rumah tangga saya bisa makan sampai hari ini. Dan satu itu semua karena Tuhan. Atau berdoa aja sama Tuhan siapa tau nanti ada saatnya kita pikiran positif aja lah saya gitu. Kita pikiran positif berarti pengharapan sama Tuhan saya gitu. Tapi kalau menghadapi masalah gini ya orang bisa stres ya kan. Makanya ada taman pengharapan ini. Puji Tuhan bersyukur sekali ya. Ya mas bisa menjangkau ke seluruh pelosok itu luar biasa. Nggak gampang kan. Nggak ada hubungan dengan kita ya kan. Kita kan bisa kasi di luar biasa lihat aja semua pada semangat. Kita tetap bersyukur aja lah. Karena apa dia bilang ya. Nggak bisa. Apa yang bisa kita buat mau teriak. Yang penting dia bilang yaudah bersyukur. Makanya saya sekarang ini yaudah bersyukur aja lah. Apapun Tuhan kan percayalah. Pemeliharaan Tuhan sempurna itu aja. Menyerah bukan pilihan. Ada rasa syukur yang harus kita panjatkan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tim peduli sesama Tangan Pengharapan kembali menyeluruhkan bantuan kebaikan yang telah Bapak Ibu Donator berikan. 450 makanan siap saji, 836 paket sembako, dan dana tunai bagi 72 kepala keluarga yang membutuhkan. Di minggu yang ke-40 ini, peduli sesama juga memberikan pinggisan kepada anak-anak mulai dari umur 1 hingga 10 tahun. Anak-anak sangat ceria mendapat pinggisan yang telah dibagikan. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 13.083 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti-yamuk, dan masker, 29.533 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.691 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 126 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Pengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, PCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pembayaran Elektronik lainnya, atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donator yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan hiasan Tangan Pengharapan.